Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Novi Maru Di video kali ini, aku mau nunjukin cara aku untuk membersihkan wajah Kayak nge-remove makeup, kayak gitu-gitu Dan kalau kalian bisa liat dong, ini aku belum ganti baju Karena tadi aku habis bikin video Dan kebetulan aku lagi pake makeup Jadi kenapa gak sekalian aja aku bikin video ini Karena banyak banget dari temen-temen juga yang tanya ke aku Tentang gimana sih kak caranya untuk kakak ngebersihin makeup Apa ya, sehari-hari kayak gitu So, disini kita langsung aja mulai Oke, sebelumnya aku mau iket rambut aku dulu Supaya tidak mengganggu ya Nah, sekarang aku akan mulai ngebersihin makeup mata dulu Ini aku pake Clinique Take the Day of Makeup Remover Ini untuk ngebersihin Ngebersihin eye makeup aku sama bagian bibir juga Nah, jadi aku tempelin aja ke bagian mata Terus kayak ditunggu gitu beberapa detik Karena aku gak mau kalau harus kayak ngecek-ngecek mata gitu Ntar takutnya malah ada produknya yang masuk ke mata Kan jadinya perik Jadi mending kayak gini aja ditunggu Sampai, apa namanya, makeupnya tuh nanti nempel di cotton pad-nya Terus tinggal digeser aja ke bawah Terus matanya satunya Caranya juga sama aja Kayak ditunggu sekitar 10 detik Habis itu nanti digeser ke bawah Terus kalau bagian matanya udah Sekarang ke bagian bibir Caranya juga sama Jadi tinggal ditempelin aja Harus sampe bener-bener bersih ya Sampe bener-bener gak ada sisa-sisa Lipstick atau lipidin Biasanya sih aku kalau habis pake Apa tuh Lip cream yang matte gitu Aku tuh Mebersihinnya Selain pake ini Pake apa tuh Scruby biru juga Supaya kulit-kulit matinya Yang pada ngelatek-latek itu Hilang gitu Jadi bibirnya halus Tapi karena ini tadi aku cuman pake Lipton sama Lipstick biasa Aku cuman mau bersihnya pake Klinik ini aja Oh iya, btw tadi aku udah cuci tangan dulu Sebelum ngebersihin muka Jadi kalau kamu mau ngebersihin muka Atau mau pegang muka Atau mau pake skincare Pokoknya pastiin tangan kamu udah bersih Nah kalau udah sekarang Aku mau lanjut pake cleansing oil Dipijat-pijat terus sampe foundation atau makeup yang ada di wajah itu semuanya keangkat Aku gak pake foundation sih Cuman pake Concealernya The same Concealer andalan aku Itu tuh murah Terus Apa ya Bagus gitu Oh iya Btw aku juga seneng loh Kalo misalnya temen-temen tuh pada komentar Kak cobain produk ini dong Kak cobain produk ini dong Atau kalian ngasih saran Kak ini bagus deh Cobain deh produknya Soalnya kadang tuh ada beberapa produk yang ternyata aku belum tau Dan gara-gara kalian komen itu aku jadi tau produknya gitu loh Jadi aku seneng kalo kalian tuh ngerekomendasiin produk-produk baru Ya walaupun Memang Gak bisa aku coba semuanya Karena Ya kalian tau muka aku cuma satu Masa iya aku mau pake produk bareng-bareng kayak gitu ya kan Jadi aku cobainya satu-satu dulu Tapi aku seneng kalo kalian ngerekomendasiin aku produk baru tuh Dan pastinya kalo ada kesempatan aku bakalan coba gitu Terus ini aku mau ngebersihin Cleansing oilnya pake tisu Jadi aku lap pake tisu kayak ini Terus sebelum ke mencuci wajah Aku mau pake micellar water dulu Jadi untuk memastikan bahwa Gak ada sisa-sisa make up atau Cleansing oilnya Aku pake micellar water lagi Mungkin dari kalian bakalan ada yang Ngomong kok Step cleansing aja ribet banget sih Banyak banget Tapi beneran deh guys Ini tuh penting banget Karena Kunci kulit yang sehat itu adalah kulit yang bersih Ya gak sih Dan aku juga ngerasain banget gitu ya Dulu tuh aku gak pernah loh Ngebersihin muka aku yang sampe segininya Kayak Aku ngebersihin muka pake cleansing itu Kalo misalnya aku lagi abis pake make up aja Kalo sehari-hari aku gak pake make up Aku gak ngebersihin muka pake cleansing itu loh Jadi langsung cuci muka Padahal Penting banget yang namanya ngebersihin muka dulu Sebelum menggunakan facial wash Dan aku juga Ngerasain sih bedanya Kayak kulit aku sekarang jadi lebih sehat aja gitu Gak gampang bermasalah Ya paling ada Masalah kayak jerawat Kalo misalnya lagi dateng bulan aja Pokoknya sampe kapasnya tuh Kapas terakhirnya tuh Bener-bener yang udah gak berwarna Kuning-kuning gitu loh Udah gak ada sisa-sisa Foundation atau concealer atau bedak Harus bener-bener sampe yang bersih Sekarang tinggal lanjut pake facial wash Ini aku pake dari Klairs Tinggal dituangin aja ke tangan Segini Aku udah pernah review ya produk ini Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini aku keringinnya pake tisu Step terakhir yaitu Menggunakan toner Dan ini hydrating toner yang aku pake setelah membersihkan wajah Jadi ini untuk memastikan sekali lagi Kalo gak ada sisa-sisa make up yang tertinggal di wajah gitu ya Sama sekalian untuk kayak Mengembalikan pH kulit Jadi supaya kulitnya tuh balance lagi gitu kan tadi udah habis dibersihin kan Jadi minyak alaminya kan terangkat Nah ini kayak untuk mengembalikan Untuk menghidrasi kulit lagi gitu Udah bersih Oke jadi itu tadi yang aku lakuin kalo lagi ngebersihin muka atau ngebersihin make up Jadi pertama aku selalu ngebersihin bagian mata sama bibir dulu Kalo untuk produknya sih bisa ganti-ganti ya Cuman disini yang lagi aku pake itu dari Clinique Terus selanjutnya baru aku ngebersihin wajah aku pake cleansing oil Dan abis itu aku bersihin lagi pake cleansing water Nah setelah itu baru aku cuci muka nih pake facial wash Kalo udah terus aku bersihin lagi pake hydrating toner Jadi buat temen-temen yang pengen punya kulit sehat Yang bebas dari masalah Kalian jangan sampe skip yang namanya step cleansing Karena ini tuh penting banget Dan emang kunci kulit yang sehat dan bebas dari masalah adalah kulit yang bersih So ya itu aja video dari aku kali ini Semoga videonya bermanfaat Dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share videonya Buat temen-temen yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe Karena akan ada 3 video setiap minggunya Yang update hari Selasa, Kamis, dan Sabtu Kalo kalian ada pertanyaan atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow instagram aku di atnovimaru24 Dan buat temen-temen yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik linknya di atas sini atau di description box Makasih banyak udah nonton video aku Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax